Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, DiraVers Sebelum video ini saya akan membahas tentang tips tentang bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris efektif Saya tahu banyak dari kalian telah belajar lebih dari 6 tahun atau setidaknya 6 tahun Kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA, berarti minimal kalian sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun And we know that 6 tahun itu bukan waktu yang kurang Jadi 6 tahun itu kan lumayan lama ya Dan idealnya untuk belajar bahasa 6 tahun itu sudah lebih dari cukup Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sebagian dari kita masih suka kesusahan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Inggris Apalagi masih kadang nervous ketika ngomong sama bule atau bahkan ngomong sama sesama orang Indonesia dalam bahasa Inggris Jadi memang nggak menjamin 6 tahun itu bisa ngebuat kita lancar bahasa Inggris Wow, sebenarnya banyak banget permasalahan dan juga penyebabnya kenapa pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia itu masih kurang efektif Dan kalau ngomongin poin ini, mungkin bakal nggak cukup untuk dibuat video dalam durasi 10 menit Jadi mungkin aku akan bahas ini next time Dan untuk kali ini aku akan fokus ke tips bagaimana belajar bahasa Inggris yang efektif Biar kalian nggak usah menghabiskan terlalu banyak waktu, sementara hasilnya itu kurang memuaskan Nah, sebelumnya aku mau kasih tau dulu guys bahwa video ini merupakan kolaborasiku dengan Mbak Dia Channelnya bisa dilihat di sini Jadi Mbak Dia juga merupakan Youtuber asal Indonesia yang tinggal di Inggris Dan dia juga bahas masalah tips tentang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris khususnya dalam hal speaking So, how do you find it speaking to foreigners? Do you find it easy to speak to non-active English speakers or those foreigners? Do you have any tips for English learners to be able to speak English smoothly? Jangan lupa subscribe channelnya Mbak Dia ya, dan channelku juga Nah, tips pertama untuk belajar bahasa Inggris dengan efektif adalah You need to start with what you fancy learning Jadi, kalian harus memulai dengan hal-hal yang kalian suka Oh, simply your passion Bakalan complicated banget kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris Sementara kalian nggak suka bahasa Inggris Dan ditambah lagi metode belajar kalian yang kurang tepat Jadi, kadang alih-alih kalian lancar bahasa Inggris Yang ada malah kalian udah start duluan Yang ada kalian udah jenuh duluan Kalian udah semakin ngerasa bahwa Oke, aku kayaknya nggak akan pernah bisa bahasa Inggris Nah, makanya biar itu nggak terjadi sama kalian Kalian harus memulai dari hal yang kalian suka Misalnya nih, kalian suka bola Kalian bisa mulai dengan cara nonton video talk show-nya Ronaldo misalnya Nah, itu akan ngebantu kalian untuk belajar bahasa Inggris Dan di sisi lain, kalian juga akan terhibur Karena memang kalian suka bola Atau misalnya kalian suka masak Kalian bisa nonton vlogger-vlogger yang bikin tutorial masak Atau kalau memang yang pengen akurat bahasa Inggrisnya Kalian bisa nonton misalnya Gordon Ramsay Dia itu chef asli Inggris Bisa juga misalnya kalian nonton Hell's Kitchen yang dari Australia dan lain sebagainya gitu Jadi memang kalian harus cari yang sesuai dengan minat kalian Nah, kalau aku pribadi nih ya Aku itu suka banget sama action movie stars Jadi kayak pemain-pemain film Khususnya dari Hollywood Yang memang khusus untuk memerangkan film-film action Contohnya misalnya kayak The Rock Terus ada juga yang dari Inggris tapi berkarir di Hollywood Kayak Jason Statham Terus ada Sylvester Stallone dan lain sebagainya Nah, aku itu suka banget nontonin talk show-nya mereka Jadi dulu aku sengaja downloadin Terus aku tontonin talk show-nya Terus nanti kadang kalau udah berapa lama kemudian aku masih tonton lagi Simply because I love them Karena I admire them Jadi nonton berkali-kali pun tetap seneng-seneng aja Seperti itu Nah, kalian juga harus memulai dari sesuatu yang kalian suka Dan aku yakin ya Apapun di dunia ini yang kalian suka Kalian bisa mendapatkan konten tersebut dalam bahasa Inggris Because we know English is widely spoken Konsequensinya mudah banget buat kita mencari topik apapun itu dalam bahasa Inggris Jadi yang memang perlu kalian ingat Bahwa belajar bahasa Inggris itu should be fun It should be enjoyable Kalau misalnya kalian ngerasain belajar bahasa Inggris Terus kayak kalian jenuh dan kalian ngerasa stuck Mungkin bukan kemampuan kalian yang salah Bukan kemampuan kalian yang rendah Tapi metode belajarnya aja yang kurang tepat Kalau kita renungin lagi nih ya Bahasa itu bukan sesuatu yang membutuhkan tingkat intelijensi yang tinggi Gak kayak misalnya kalian belajar astronomi Kalian harus bisa matematika Kalian harus bisa fisika Kalian harus bisa ilmu-ilmu lain Yang memang itu menurutku membutuhkan tingkat kecerdasan tertentu Di level tinggi ya Di atas rata-rata Tapi kalau kalian pengen belajar bahasa Maka menurutku level kecerdasan tingkat manapun itu bisa Terbukti kadang misalnya orang yang mohon maaf Pendidikannya itu rendah Atau mungkin bahkan gak sekolah sama sekali Tapi ketika dia datang ke suatu daerah Dan dia coba membaur Maka dia bisa menggunakan bahasa itu dengan efektif Dengan lancar Ini banyak sekali ditemukan riset-riset Kayak misalnya orang Asia, orang Cina Yang kemudian mencari peruntungan di Amerika Bekerja misalnya sebagai seniman Sebagai penjaga restoran dan lain sebagainya Dan itu membuat mereka bisa bahasa Inggris dengan lancar Meskipun kadang pendidikan mereka itu Cuma di tingkat dasar Atau kadang mereka gak sekolah sama sekali Seperti itu Jadi yang pengen aku tekankan adalah Kalian jangan pernah merasa minder Kayak merasa Aduh memang kemampuanku aja nih Otakmu yang bebel atau lain sebagainya No So basically it's not about your intelligence whatsoever Selanjutnya masuk ke poin yang kedua You need to learn English inductively Wow mungkin sebagian dari kalian udah pernah denger istilah ada inductive learning Ada deductive learning Dan ini sering banget didiskusikan Terutama dalam bidang pembelajaran bahasa Inductive learning itu merupakan pembelajaran Yang memulai dari sesuatu yang spesifik ke yang general Jadi bagiannya gini Tapi kalau deductive learning kebalikannya seperti ini Jadi dari sesuatu yang luas ke sesuatu yang sempit Nah dalam pembelajaran bahasa maksudnya seperti ini Ketika kalian belajar bahasa inductively atau secara induktif Maka yang harus kalian perhatikan adalah Dari kalimatnya dulu Kalian mempelajari sentence to form Instead of form to sentence Jadi kalian gak usah mempelajari grammar satu per satu Dan berharap dari situ kalian bisa ngomong bahasa Inggris lancar Sebaliknya yang harus kalian lakukan adalah Kalian belajar dari kalimatnya dulu Sentensenya dulu Setelah kalian belajar sentensenya Barulah kalian coba masuk ke hal yang lebih rinci lagi Yang lebih luas lagi yaitu form Seperti itu Nah salah satu permasalahan pembelajaran bahasa Inggris Yang terjadi di Indonesia Seperti yang kita alami dulu Di zaman tahun 1990-an Atau bahkan tahun 2000-an Kita itu cenderung belajar bahasa Inggris Dari grammarnya dulu Dari tensisnya dulu Setelah itu diharapkan kita bisa memproduksi bahasanya Nah ini otomatis bakal susah banget Karena ketika kalian bicara Kalian cenderung mencocokkan dulu Dengan rumus-rumus yang udah kalian pelajari Kayak misal kalian mau ngomong Aku kemarin dateng ke rumahmu Terus nanti kalian harus mempaskan dulu Aduh ini tensisnya apa ya Dan lain sebagainya Dan itu baru masalah tensis Seperti itu Jadi daripada kita mikirin yang form Yang banyak banget rintilannya Bahkan bisa dibilang lebih detail dari bahasa Indonesia Mendingan kita mulai dari sentensenya dulu Bahkan ya seperti yang kalian tahu juga Banyak orang yang ngomong bahasa Inggrisnya lancar Tapi mohon maaf mereka kurang tahu grammar Mereka kurang mengaplikasikan tensis Seperti itu Nah untuk masalah penting enggaknya tensis dalam conversation Ini juga sebenarnya isu yang luas ya Jadi topik ini bisa dibahas dalam satu video sendiri Mungkin nanti akan aku bahas suatu saat nanti Contohnya inductive learning adalah Misalnya kalian mau bilang Kalau aku jadi kamu Aku enggak bakal datang ke sana Kalian juga bilang Nah dengan cara kalian untuk belajar sentence by sentence Itu akan memudahkan kalian untuk mengekspresikan sesuatu Sebaliknya kalau misalnya kalian belajar conditional sentence Itu kan conditional sentence ya Yang ada tiga tipe Dan kalian harus mempelajari tipe satu, tipe dua, tipe tiga Fungsinya untuk apa Rumusnya seperti apa Perubahan kosa katanya seperti apa Nah kalau kalian menghafalkan ininya dulu Alih-alih kalian bisa spontan ngomong Yang ada kalian malah mikirin dulu Ini conditional tipe berapa ya Seperti itu Bahkan kadang mendadak jadi lupa materinya Jadi mendingan kalian langsung pakai sentence-nya aja dipraktekan Kayak misal Oh berarti kalau mau ngomong sesuatu Yang mengandai-andai Kita bisa pakai format seperti itu If I were you, I wouldn't go there Misalnya Nanti ada lagi tipe lainnya Dan kalian tuh enggak perlu tahu alasan Kenapa itu harus If I were you Kenapa enggak If I am you misalnya Kalian enggak perlu tahu itu dulu Yang penting adalah Kalian bisa memproduksi dulu Ada pun tahu itu nanti ketika kalian udah bisa mempraktekan dan kalian bisa belajar learning by doing Contoh lain misalnya Kalian mau bilang Aduh kamu tuh seharusnya bisa ngelakuin itu lebih baik lagi Kalau misalnya kita belajar perkata ya Dari kata-kata itu disatukan Maka kalian butuh waktu dulu Dan akhirnya Endingnya adalah Kalian cenderung menerjemahkan Dari kata-perkata di bahasa Indonesia Diterjemahkan ke bahasa Inggris Biasanya hasilnya yang kalian ucapkan itu Enggak natural Dan biasanya enggak ada native speakers yang pakai istilah itu Contohnya kayak yang pernah aku bahas sebelumnya Di videoku Ketika ngomong Terima kasih sebelumnya Kalau misalnya kalian menerjemahkan word by word It's gonna be thanks before But it's supposed to be Thank you in advance Dan lain sebagainya Kalau misalnya kalian mau bilang Harusnya tuh kamu bisa ngelakuin ini lebih baik lagi Kalian juga bilang You should have done it better Atau misalnya kalian mau bilang Kalian ditanya ini Kemarin aku ke rumahmu kok Kamu enggak ada ya Nah terus kamu mau bilang Iya waktu kamu ke rumahku Aku tuh lagi mandi Terus kalian harus mikir dulu Ini berarti harus ada dua tenses Kejadian yang bersamaan Ketika kamu ke rumahku Aku lagi mandi Itu bakal complicated banget Tapi kalau kalian sudah belajar inductively Kalian belajar dari sentence-nya Maka itu akan lebih mudah buat kalian Memproduce kata-kata Atau ide yang ingin kalian sampaikan Kayak misalnya kalian cukup bilang I was having a shower when you came I was having a shower when you came Dan kalian enggak perlu tahu alasannya Kenapa I was having a shower Kenapa bukan I'm having a shower Atau kenapa when you came Bukan when you were coming Atau lain sebagainya Kalian enggak perlu tahu alasannya Enggak apa-apa Yang penting kalian bisa mengutarakan Apa yang ingin kalian sampaikan You need to learn colloquial language Wow Mungkin kalian juga udah familiar Dengan istilah colloquial language Colloquial itu beda dengan slang Sebenarnya bisa dibilang Slang itu bagian kecil dari colloquial Intinya adalah Colloquial itu bahasa yang biasa digunakan sehari-hari Jadi kalian itu enggak perlu belajar Yang sebenarnya udah enggak dipakai lagi Ini terjadi dan sering terjadi Enggak cuma di Indonesia Di berbagai konteks Di berbagai negara Yang enggak pakai bahasa Inggris Sebagai bahasa pertamanya Mereka kadang masih bilang How do you do Mungkin kalian juga familiar dengan kata ini Jadi kalau kenalan How do you do How do you do Seperti itu Ini biasa banget dipakai Padahal sebenarnya Ketika kalian datang ke Inggris Atau ke Amerika Nattie speaker sudah jarang yang pakai itu Karena itu ibaratnya tuh kayak kaku Terlalu formal Dan mungkin biasa dipakai Yang kayak kerajaan Dan lain sebagainya Dan itu pun enggak yakin Mereka yang di kerajaan pada pakai istilah itu Aku pernah tanya langsung ke temanku yang orang Inggris Terus ya katanya Kita tuh udah enggak pernah pakai How do you do Tapi memang di negara-negara lain tuh Biasa dipelajari bahwa Kalau ketemu orang bilang lah How do you do Seperti itu Jadi mungkin kita enggak usah Terlalu fokus sama hal-hal Yang sebenarnya udah enggak dipakai lagi Udah enggak relevan lagi Yang perlu kita pelajari adalah Colloquial language Misalnya nih kita mau bilang Aku belum bisa ambil keputusan gitu Enggak melulu Kita bilang I cannot decide Atau I can't decide Kita juga bisa bilang I cannot make up my mind Dan ini juga normal Sering banget dipakai Di percakapan sehari-hari Istilah lainnya misalnya Kalian ditanyain Ibumu di rumah enggak? Terus kamu mau bilang Enggak ibuku enggak di rumah Kita mungkin biasanya bilang She is not at home But actually you can also say She is out As simple as that She is out Dia enggak di rumah Seperti itu Jadi ya memang itulah enaknya Kalau kita belajar colloquial language Kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan Sesuatu senatural mungkin Selanjutnya Tip yang keempat Yang menurutku penting banget Dan biasanya itu Ngedistract proses belajar kalian Yaitu You don't need to focus on grammar Especially for beginners Jadi intinya Ketika kalian pengen belajar bahasa inggris Kalian jangan terlalu fokus ke grammar Khususnya ketika kalian merupakan pemula Dan kalian pengen meningkatkan Kemampuan bahasa inggris kalian Khususnya dalam bidang komunikasi Kecuali nih Kalian pengen ngambil TOEFL ITP ITP itu kan yang memang banyak banget grammarnya Kan disitu ada Bagian khusus Yaitu Structure and written expression Kalau misalnya kalian terlalu fokus sama grammar Maka bisa jadi Grammar belum kalian pelajari sepenuhnya Kalian udah capek duluan belajar bahasa inggris Karena grammar tuh luas banget Dan kadang yang aku heran Banyak yang suka share sama aku Bahwa mereka enggak bisa bahasa inggris Karena mereka Tensis aja enggak bisa Well guys Tensis is only a small part of grammar Itu hanya bagian kecil Yang kecil banget Grammar itu masih banyak lagi Pembahasannya masih luas lagi Belum lagi kalau kalian belajar linguistik Kalian akan kenal dengan Generative grammar Dan juga Functional grammar Banyak lagi Jadi Jangan pernah Beranggapan bahwa Orang yang lancar bahasa inggris Berarti grammar itu udah bagus banget Kalau kalian fokus Untuk belajar grammar dulu Sedangkan untuk tensisnya sendiri Yang bagian kecil dari grammar juga ada 16 form Dan kalian harus ngafalin Kayak misal simple present tense rumusnya apa Nanti jadi present continuous tense Present perfect tense Dan sebagainya You gonna waste your time Dan sebenarnya ini juga pernah terjadi sama aku Aku dulu belajarnya seperti ini Karena memang itulah yang dituntut di sekolah Karena memang dulu buku cetaknya juga seperti itu Jadi grammar based banget Akhirnya ya seperti itu Aku bisa di grammar Tapi ketika mau ngomong Itu kadang masih yang Grammar yang belepotan seperti itu Dulu itu aku alami banget Dan setelah aku sadar Oke Ternyata memang itu pembelajarannya kurang tepat Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa inggris Khususnya secara otodidak Secara independen Aku saranin jangan terlalu fokus ke grammar Kecuali memang kalian punya misi khusus Kayak misal tadi mengerjain TOEFL ITP misalnya Nah kalian barulah boleh fokus ke grammar Tapi kalau kalian pengen Untuk komunikasi Untuk misalnya kerja di luar negeri Untuk interview bahkan You don't need to focus on grammar Selanjutnya ya Tip yang kelima Yang juga gak kalah penting adalah Memorizing vocabulary is not enough So you need to do more than that Yaitu adalah dengan menggunakan Vocab-vocab tersebut secara konteksual Kadang tuh ada dalam bahasa ya Vocab yang misalnya dalam satu konteks artinya ini Tapi ketika kalian menaruhnya di konteks yang berbeda Maka artinya juga berbeda Contohnya misalnya kata drive Drive itu kalau yang biasa kita kenal mungkin ngetir Tapi kalau dalam bidang komputer Misalnya drive itu berarti ya yang kayak memory Atau dalam bidang psychology ada lagi artinya Atau yang kalian mungkin sering denger juga Scaffold Scaffold itu kalau dalam konstruksi Dalam tukang bangunan Itu scaffold biasa yang buat Apa ya Kayak di dinding Menopang gitu Biasanya kalau mau bikin bangunan yang tingkat-tingkat gitu Buat naik-naik Tapi kalau dalam pembelajaran bahasa Scaffold artinya beda lagi Scaffold artinya kayak membantu siswa Untuk belajar bahasa Jadi misalnya kalian punya list kata-kata Yang lagi kalian fokuskan Yang mungkin lagi kalian hafalkan Kalian coba pakai kata-kata itu Selanjutnya tip yang ke enam Yang juga merupakan tip terakhir di video ini Yaitu You need to practice your productive skills Dalam pembelajaran bahasa Ada istilahnya productive skills dan receptive skills Kalau skillsnya sendiri kan kita kenal dengan 4 skills Ada listening, reading, writing, dan speaking Nah untuk reading and listening Itu merupakan receptive skills Yang berarti kita tuh hanya receive ya Hanya menerima Tapi kalau writing and speaking Itu merupakan productive skills Nah yang aku sarankan Kalian juga harus mempraktekan productive skills Biar gak ada lagi nih yang kadang suka ngeluh Atau kadang suka curhat Kak, aku tuh udah Kalau misalnya dengerin orang ngomong bahasa Inggris Tapi ketika aku mau ngomong bahasa Inggris Itu susah banget Nah itu biasanya disebabkan oleh kebiasaan Hanya belajar receptive skills Tapi gak pernah mempraktekan productive skills Jadi yang harus kalian lakukan Ketika kalian belajar bahasa Kalian juga belajar speaking dan writing at the same time Misalnya kalian belajar speakingnya Coba dipraktekin Kalau kalian gak punya partner Kalian bisa belajar sama diri sendiri Kalian juga perlu belajar writing Karena ini ngebantu banget Mungkin memang awalnya tuh susah ya Bahkan untuk writing yang casual Misalnya kalian bikin caption bahasa Inggris di Instagram misalnya Atau di Facebook Coba pakai bahasa Inggris Ini juga penting banget Karena ini bisa ngebuat materi yang udah kalian pelajari sebelumnya Dipraktekan langsung Diterapkan langsung Dan kalau ada kesalahan Kalian juga bisa dapat feedback dari orang lain Kalian juga berusaha mempraktekan Dan itu biasanya lebih tertanam Lebih lama Lebih awet di otak kalian Begitu juga ketika kalian speaking Jadi jangan pernah kalian cuma belajar aja Menerima Masuk-masuk-masuk Tapi gak pernah dipraktekan Otherwise you gonna lose it Jadi itu dia 6 tips belajar bahasa Inggris Yang menurutku efektif Sebenernya juga masih banyak poin lain Yang pengen aku bahas Khususnya dalam hal pembelajaran bahasa Inggris Tapi kayaknya bakal panjang banget Jadi kalau memang kalian suka video-video seperti ini Silahkan like dan share Dan kalau memang banyak yang request Nanti aku akan ngebuat video lain Masih serial tentang ini Yaitu tentang kesalahan umum Dalam belajar bahasa Inggris Juga tentang cara belajar bahasa Inggris per-skill Jadi misalnya kalian pengen menekankan Hanya bidang speaking-nya aja Hanya di listening-nya aja Dan lain sebagainya Yang per-skill seperti itu Dan kalau memang kalian tertarik Silahkan komen di bawah Dan I'm gonna be so happy To make that video for you Well that's all from today's videos Thank you very much Bye Bye